Halo teman-teman Superuser, kali ini kita akan belajar tentang lokal WordPress development dengan menggunakan DevKinsta. Di sini sudah terbuka website DevKinsta di kinsta.com. DevKinsta ini bisa menjadi alternatif untuk lokal development WordPress yang biasanya menggunakan exam atau LAMP kalau pakai yang pakai Linux, itu install web server dari repository. DevKinsta ini free, tersedia untuk macOS, Windows, dan untuk Linux, ofisialnya dia hanya tersedia untuk Ubuntu. Telah digunakan lebih dari 12.000 developer, web designer, dan freelancer. Nah, DevKinsta ini dikembangkan oleh kinsta.com. Kinsta.com ini sendiri adalah provider atau penyedia WordPress hosting. Kita lihat, yang bisa dilakukan oleh DevKinsta itu akan membuat lokal site, jadi website WordPress di lokal untuk kebutuhan development. secara cepat, jadi bisa secara cepat set up lokal site. Dengan ada DevKinsta GUI-nya, itu tinggal klik-klik aja. Oke, jadi tidak perlu, biasanya kalau pakai exam misalnya, kita harus create database dulu, kemudian download WordPress-nya. Kalau ini akan secara otomatis dilakukan, kita hanya isi di interface, membuat website lokalnya, itu nanti DevKinsta-nya yang eksekusi. Jadi, DevKinsta ini bisa digunakan untuk developer, untuk memudahkan dalam pengembangan WordPress Demp, plugin, dan yang lainnya. Jadi, rahasianya DevKinsta ini memakai docker. Jadi, dia memakai docker untuk mengotomatiskan semuanya. Nah, yang belum tahu docker, di video sebelumnya sudah ada pembahasan tentang docker. Di blog juga ada, ada ini tentang penjelasan tentang docker. Ada videonya juga, beserta cara instalasinya. Tapi ini di Ubuntu 20.04. Kemudian, untuk agensi, bisa juga misalnya mau ngetes plugin dan tema. Jadi, kita ngetesnya di lokal untuk menghindari error atau kerusakan karena ngetes plugin dan tema di production. Jadi, DevKinsta ini bisa langsung meng-copy WordPress yang pakai Kinsta.com bisa di-copy ke lokal. Setelah selesai, bisa langsung di-update ke production, di-push atau di-upload. Kemudian, untuk desainer, bisa memudahkan untuk fast environment. Bisa cepat membuat environment untuk desain. Begitu juga untuk freelancer. Bisa edit, duplicate, or press. Langsung. Oke, kita sekarang ke teknisnya, instalasi. install DevKinsta. Nah, ini di sini saya pakainya yang di Ubuntu. Karena mau menggunakan docker, install docker terlebih dahulu. Tutorialnya ada di sini. Sederhananya, ini langsung tinggal copy-paste saja. Ini download gpgk, pasang repository, jalankan instalasi. Masukkan user kita yang terpakai sekarang ke grup docker, supaya bisa menjalankan docker tanpa sudo. Lockout dari Ubuntunya, login kembali. Lalu, tes jalankan docker version. Itu, harusnya sudah bisa. Jadi, kalau Ubuntu yang sudah saya coba itu, install dockernya terlebih dahulu. Nah, DevKinsta ini, ada versi, tadi ada versi Mac OS dan Windows-nya. Kita back dulu. Oh, ini harus, sekarang harus sign up nih. Untuk download DevKinsta-nya. Sebelumnya saya tidak harus, tidak harus apa, tidak harus sign up. Kemudian, Nah, diasumsikan file DevKinsta untuk Ubuntu-nya, .dev-nya, tersimpan di folder download. Jadi, kita langsung jalankan ini, installasi. Tapi, pastikan tadi docker-nya terinstall dulu. Lalu, kita install ini. Kalau sudah terinstall, kita jalankan DevKinsta-nya. Jalankan. Kita tunggu. Nah, oke. Ini pada saat perjalanan, kan setelah instalasi, itu akan nge-pull atau nge-download image yang dibutuhkan. Yang akan di-download itu ada engine.x, php-fpm, addminer. ini untuk mysql manager atau alternatif dari php-myadmin. Kemudian untuk mile testing-nya, untuk email, mile hoc, dan database MariaDB. Jadi, itu akan agak lama tadi prosesnya, pada saat load seperti ini. dia akan download dulu. Dan cukup besar di awal itu. Kita cek docker image. Nah, yang dia pakai ini, yang ada yang pakai kinsta nih. Ini yang akan di-download. Ini Nginx 162MB, php-fpm 556MB, addminer, mile hoc, dan MariaDB. Ini cukup besar untuk download di awalnya. Oke. Nah, setelah tampil jalan, nah ini kalau belum ada web-nya, nanti modelnya dia seperti ini, tampilannya. Jadi, ada pilihan, kita mau create di lokal, atau import yang pengguna kinsta.com hosting-nya di sana. Kita bisa download. Jadi, download your existing WordPress site, atau kita bisa bikin custom site. Coba kita add site. nah ini new WordPress site. Misalnya, kita kasih nama. Hello dev. Usernya misalnya admin. Password. Lalu, create site. nah ini cukup itu saja yang diisi. Klik. Nah, ini kemudian akan diproses oleh devkinsta untuk pembuatan local development-nya. Ini progress sebenarnya. Kita tunggu. jadi kalau yang manual itu kita harus bikin dulu database-nya. Siapkan database. Download atau extract WordPress-nya kalau memang sudah ter-extract. Lalu, instalasi di web browser yang wizard-nya. Nah, ini akan minta password. masukkan password karena akan melakukan pengubahan di sistem bikin di etc host supaya bisa kita akses pakai alamat seperti ini set host-nya. Oke, ini sudah jadi. Akan pakai WordPress terbaru. Kalau kita hello dev.local Nah, ini dia. Jadi, tadi nama website-nya hello dev. Ini akan jadi otomatis jadi URL spasi diganti dash web server-nya dipakai nginx php versi 74 database MariaDB. Nah, file WordPress-nya tersimpan di folder home public. Di home ada folder dev.kinsta Nah, ini public nama websitenya. Jadi, misalnya kita tidak pakai dev.kinsta kita bisa ini yang akan di upload ke hosting. Kemudian untuk database database-nya ini dia. Kita ini dia. Database manager. Kalau kita buka coba langsung kita buka. Oke, nah ini dia. kalau mau export untuk backup database lalu kita upload ke hostingan. Misalnya ada plugin atau tema sekarang mengharuskan harus SSL harus ini HTTPS ini kan masih masih HTTP ini sering juga ditanyakan bagaimana mau HTTPS di lokal ini biasanya pakai MK search itu masih banyak yang harus di setting cukup klik masukkan password ini melakukan konfigurasi jalan tetes refresh ini tidak tidak otomatis redirect TTPS sudah aktif ini kalau mau aktifkan WP debug misalnya ada yang error itu kita mau tampilkan error apa kita mau debug aktifkan supaya jelas error apa bisa edit file wp-config wp-debug nya di set true itu kita tinggal aktifkan ini bisa kita tes masuk ke admin kita tunggu oke kita kita coba tema biasanya karena masalah selalu akses nya upload yang jelas ada modifikasi di file biasanya tidak ini coba kita delete bisa terhapus coba kita tambah tema coba kita install nah ini tidak tidak ada masalah kalau jalan install bisa akses folder activate visit site jalan oke kemudian kita uji lagi biasanya masalah permaling juga post name nah ini kalau pakai engine x biasa masih banyak yang agak kesulitan settingannya untuk permaling seperti itu ini klik hello world jalan aktif gak ada masalah kita tanpa melakukan konfigurasi di source tadi jadi kalau yang sudah terbiasa dengan docker itu ada yang container yang jalan tadi kan download pertama image ini ada container yang jalan sebenarnya nah ini dia yang yang jalan semua oke ini ada Dave Kinstein jalan sama browser 2,4 giga yang terpakai yang disarankan pakai Dave Kinstein ini RAM 4 giga 4 giga ini bisa di push to staging yang lain oh ini dia untuk email nah ini ada mail inbox nah untuk ini email dari wordpress nya untuk simulasi mengirim notifikasi melalui email settingan lain apa ini ada settingan lain ini settingan apa Dave Kinstein nya kita bisa ganti temanya set wordpress installation default nya bisa kita set ini untuk login ke Kinsta yang pengguna Kinsta ini kita bisa ubah folder nya dimana penyimpanan Dave Kinsta nya untuk folder wordpress nya misalnya kalau di linux ini folder home nya sudah penuh misalnya kita mau ganti ke partisi lain ini bisa kalau kita ke home nah ini sudah ada dua website misalnya sudah yang testing testing kita tidak gunakan lagi bisa kita langsung delete delete site ini akan menghapus folder dan database nya semua masukkan password lagi masukkan lagi sudah hilang kalau di refresh sudah tidak ada oke jadi seperti itu lokal wordpress development dengan Dave Kinsta jadi yang diperlukan kalau pakai OS lain itu tinggal install Dave Kinsta nya nanti docker dan lainnya itu akan di download kalau ini awalnya saya coba hanya install Dave Kinsta nya langsung itu tidak jalan-jalan jadi terpaksa kita harus memang install docker lebih dulu baru Dave Kinsta nya oke kalau OS lain Windows dan Mac OS sepertinya tinggal jalankan ini sudah dia akan download sendiri dokter nya tapi itu masih perkiraan saya saya belum coba langsung di Windows Windows dan Mac OS tapi kalau sudah sukses cara pakainya sama bisa juga baca apa kalau ada perubahan kita cek dokumentasinya kalau ada yang berbeda dengan di blog atau di video ini misalnya sudah ada ada perubahan di versi-versi barunya tinggal baca dokumentasinya ini lengkap dokumentasinya ini kan kapan update terakhir juga ada ini tadi yang saya singgung requirement nya disarankan memory 4GB ok sekian video kali ini selamat mencoba terakhir terakhir terakhir